Beri saksi sedikit aja sih, kalau berita waktu nya berapa? Boleh, boleh, boleh Dua jam, dua jam Mau masuk youtube kan masuk youtube Disini yang bebas Bebas, bebas, bebas Serius? Apa mid-light, mid-light Maksudnya dua jam itu dicicil lah Minggu ini, minggu depan, hari setengah jam, setengah jam Tergantung Ya udah, terserah Oke, jadi, mungkin langsung punya ini aja kali ya Jadi... Kamar Oh, jangan Kok jangan? Oh gitu ya, oke Sebenarnya penasaran nanti, diceritain aja Iya, ceritain aja, lengkap Nanti gak bisa tidur nanti Iya Nah, selesai aku berpikiran Oke, jadi, ada yang tau sebenarnya kok aku pendeta? Gak tau Gak tau Bapak, pendeta, mama itu sering doa lah Cuma, ya gitu Banyak masalah-masalah dikuadu itu yang aku anggap ini dengan Allah Sebagai keluarga yang Dekat dengan Tuhan Reduce, seharusnya gak begini Cara rantau penampakan anak, sebelum ibu gitu Jadi sampai di satu titik Waktu SMA itu aku merasa Tuhan itu gak ada Dan aku mau buktiin itu dulu Nah, jadi waktu itu aku cari sarang, aku mau buktiin itu Jangan seharusnya aku dateng ke keburan Di sini yang tau Jeput? Tau Tau Aku gak tau namanya Tau 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 karena sempet beker juga kan jadi aku ngebuktiin, aku bilang gini kalo setan ga ada, berarti tau juga ga ada perang, 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 perang kesana tuh jam 3 pagi selalu jam 3 pagi karena kan memang ritualnya jam 3 pagi kan engga dong sama siapa dong ada ada sama kemana sama berdua doang cuma kesana tuh ga boleh rame-rame jadi kita parkirin mobil yang lain harus turun mobil kita berdua jalan emang udah tradisi berdua gitu itu aku kesana sampe 3 kali temen yang bos selalu liat semuanya cuma aku doang ga jadi mungkin dijuinkan tuan emang ga liat gitu supaya katanya jadi intinya karena aku liat dan serangan temen-temen aku liat, aku rasa mereka bohong asu besti kali mungkin apalah jadi setelah itu berlanjut ya masih ga percaya masih kurang lagi kurang percaya di Tuhan gitu kan ditambah aku ini kan ga dimanjain ya jadi apa-apa tuh harus kerja sendiri gitu kalo mau apa tuh ga bisa kayak minta langsung dikasih gitu jadi emang ga dimanjain dan aku ngerasa waktu itu kan karir lagi naik kan masih umur 18 tahun ga masuk kuliah kerja udah bisa jualan 1,8M itu kan lumayan juga kan woy jadi ngerasa semua yang aku dapetin tuh pada saat itu adalah berkat kerja kita sendiri karena kan ga ngerasa ada Tuhan gitu dan memang ga berdoa juga apalagi pas pandemi tuh udah ga pernah kerja udah ga pernah berdoa kuliah juga nilai bagus ngerasa karena emang kepintaran sendiri gitu sampe suatu saat tahun ini semuanya diambil semuanya diambil sama Tuhan dengan cara yang unik gitu jadi aku kerja intern ga namang intern ada yang tau vokalun apa? vokalun ah betul ya aku disana awalnya kita setuju intern dulu abis kita kontrak 3 tahun cuma emang Tuhan disinkan kontrak itu berhenti di intern doang dengan alasan yang konyol juga sebenernya kalau bukan Tuhan bukan begini rencana gitu karena gini memang awal bulan tuh ada tes hal gitu lah kayak misalnya bisa datang telat tapi bulan kedua bulan ketiga kan intern itu biasa 3 bulan jadi memang satu bulan pertama kan ada adaptasi lah ya jam kerja segala macem iaman sebanyak kesalahan dan di akhir bulan ketiga itu mereka bilang Jason sorry kita ga bisa lanjut kontrak kamu saya tanya kenapa pak benar-benar saya bukannya baik karena kan itu kalau misalnya pada nasram itu di ikamas jadi aku handle kurang lebih 40 marketplace sendiri dan itu ratingnya jelet jelet banget jadi shopee itu masih 1,8 3,7 dan sedangkan kalau misalnya dia mau laku dia harus minimal ya kalau misalnya ini ibu-ibu nih yang sudah gua alasnya pasti liat ratingnya dong ya kan sekarang 4,5 lah itu aku naikin lembur kurang lebih 3 minggu aku naikin dari 1,8 ke bintang 5 dan aku bilang dong pak tapi kinerja saya ini baik kenapa saya ini begini gitu lah dibawa alasan konyol ini dibilang oh iya soalnya kamu belum pertama sering telat itu kan gak nyambung banget ya jadi belum belum ketiga gitu kenapa gak balas di awal bulan cuma ya memang akhirnya Tuhan dikinkan berhenti gitu oke dan aku pikir aku itu masih karena kondong kan ini mereka yang rugi nih mereka yang rugi kan ilang parketer gitu loh terus jadi waktu itu juga aku sempat punya pacar itu kita udah sama-sama commitment jadi intinya kalau misalnya bukan Tuhan yang bekerja gak mungkin pisah gitu aja gitu ya kalau tidak kesan ke keluarganya sampai keluarganya tuh yang jauh banget tuh yang tinggal di luar kota tuh kalau misalnya anak-anak yang lain tuh nyarinya aku gitu loh keluarganya juga udah sering apa pokoknya apa-apa nanti kita udah deket banget lah udah kayak tinggal tunggu matang udah jadi gitu itu 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 juga diambil Tuhan dengan cara yang aneh juga dia alasan dia tuh gak merasa gak diperima sama keluarga aku gitu jadi emang rada-rada ya ya ada aja lah ya maksudnya diizinkan Tuhan udah selama berapa lama kan ya tabungan masih ada beberapa lah ya jadi gak kerja juga masih bisa have fun segala macem sampai suatu saat itu tabungan udah udah mau habis sebelumnya aku juga punya Exim ada yang tahu Exim? gak as perintah dan itu Exim itu terjadi kalau kita stress oh yes jadi kalau misalnya kita stress kalau Exim sakit Exim gua pikir Exim aku iya iya jadi gitu jadi waktu orang pernah juga karena aku tuh orangnya gak bisa ngil doang gitu karena aku gak biasa dimanja kan karena aku tau kalo selalu gak kerja aku udah berada dimana apa yang aku pengen gitu jadi aku selalu hidup satu sampe dua tahun ke depan rancangan aku sampe akhirnya tak pernah gak habis tuh gak ada rancangan sama sekali jadi itu udah keteter eksim tuh ya udah mulai keluar duang tuh sampe akhirnya satu ketika ini pergi sama temen dan sekolah jam jam pagi itu kurang lagi cuma tidur satu sampe dua jam doang doangin jam enam pas banget nyokap masuk kamar diajak GP nah itu aku udah lama gak gereja posisinya lama gak gereja dan aku ini salah satu ini ya penghujat GP juga sebelumnya tapi gak sampai ketemu ini itu bukan pede orang ya pede orang iya cuma karena coba gimana penghujatnya iya amanan apalagi dia iya sekarang rasanya ini gereja apaan setiap ada gereja maksudnya kan nyokap jadi gak ada waktu berkeluarga jadi bencil lah katanya bahasa orang juga bahasa nyentang gak lazim kan gimana sesat ini iya mungkin ada tau diki gak diki tau tau diki iya diki tuh tanya nyokap kerja mana aku bilangnya gereja sesat menulis seri seri sampe akhirnya mas tu kan itu gak tau kenapa jadi itu mama udah majak dari GP kan dari aku SMP udah di GP kan itu majak sampe nawarin uang tau gak pernah mau berkali-kali tapi pada hari itu gak tau kenapa mau aja gitu oke turun padahal korang tidur kan dan adanya hari itu gak rasa capek sama sekali karena kan kalo secara logis gak mungkin dong ulang jam 3 tidur jam 4 paling bangun jam 5 jam 6 paling sepuluh aja itu gak mungkin gitu loh kita bangun bisa dengan keadaan segar gitu jadi bangun diajak turun terus udah gereja kan gereja ibadah padahal temanya tuh gak nyambung sebenernya dengan apapun dengan apapun dengan apa yang aku lagi termasalahkan gitu apapun aku lagi bumuh gitu temanya tuh waktu itu bau-bau-bau di dasarnya paling suci pas banget part 1 iya jadi sering berjalannya kotba pas banget apa tadi oh part 1 part 1 jadi sering berjalannya kotba itu hati kok ngerasa panas gitu ngerasa panas kayak kayak rasanya tuh kayak orang yang udah lama ilang baru balik lagi gitu padahal kan aku belum beraksana kan oke jadi aku mau nanya juga agensi kan segala nyokap jadi ya diem aja lah gitu tapi setelah pelajar disitu bingung lupan ditanya kak besok kamu gereja atau gak gereja aku bilang aku mau pergi bergerak lagi begitu selesai begitu sampai akhirnya suatu saat tuh karena kan aku udah bergerak terus itu SMP kan jadi waktu itu gak tau kalau misalnya ada gue bisa diluai lagi tapi untuk pembaruan jadi aku gak pikirin gue diluai gitu jadi aku pake bahasaan doang disitu udah mulai udah mulai pake bahasaan doang 5 menit per hari gitu terus jalan terus sampai apa ya gimana ya Tuhan tuh kayak ngasih kehausan di luar dunia aku untuk gali terus gali terus sampai akhirnya tadi sampai malah aja dulu baik sampai akhirnya ini kehausan iya Tuhan izinkan aku dikasih penglihatan tapi bukan dari Tuhan tapi dari Iblis iya jadi waktu aku sebelum tidur itu kayak diambang tidur gitu ya aku ngeliat ada satu lingkaran kayak jam kayak jam dinding tapi jarum-jarumnya itu dari tangan jadi menunjukkan pake tangan gini tapi ini bukan tangan ini rantai R12 itu karena aku udah tau kan aku udah tau itu ada gitu-gitu atau ada memang ada kan akhirnya percaya juga kan paginya itu pas aku dapet ngeliatan itu aku udah doa sejam per hari jadi pas bangun pagi aku doa siam biasanya begitu aku tanya coba-coba tanya sama Tuhan walaupun waktu itu belum tau bakal jawab atau engga gitu kan tapi ya Tuhan jawab dibilang itu artinya 12 orang yang kamu doakan terus aku masih denyel lah aku bilang nah mungkin 12 orang gua aja masuk di ini nah mungkin gua udah 12 orang terus Tuhan bilang coba hitung pas hitung ternyata benar 12 orang akhirnya bilang salah nyokap kan nah ini kayaknya soalnya kan dapet artis segala macam dari situ kan didoain jadi pas minggunya itu didoakan itu hati udah ketat padahal udah tau bakal didoain bakal didoain gak tau doainya apa tapi hati udah dekan semakin aku coba tenang itu semakin kenceng dan sekarang aku udah tau itu bukan didekan tapi itu hati aku diketuk sama Tuhan jadi waktu sebelum mulai didoain kan udah cerita ini masalahnya apa aku langsung bilang kekanyakan siapa itu masuk didekan sekarang saya mau didoain untuk saya selalu dikuatkan sama Tuhan untuk menjadi alat saya bilang gitu terus sampai ngomong lagi udah gak bisa udah nangis sampai akhirnya udah terus jadi didoakan udah kelar disitu juga sebenernya masih percaya gak percaya juga gitu loh walaupun gak ngerasa sendiri tapi memang ketika sudah didoakan itu kan beda kan itu disitu sangat apa gimana ya kayak menggubu-gubu banget minggu berikutnya setelah doain tuh ngeliat BP kok gini ya isi orang tua semua ya terus itu kayak dapet panggilan memang ya itulah maksudnya ini satu untuk regenerasi gitu untuk kamu jangkau-jangkau jiwa melalui dari situ puji Tuhan Tuhan percaya ke beberapa orang walaupun orang yang saat ini masih ya ada bergumulnya juga cuma tetap setia lah tetap setia tetap bangun dan gini ya yang aku dapetin sih setelah itu setelah itu aku ngerasa setiap aku doa kok selalu dijawab sama Tuhan ya karena sebelum itu gak pernah dijawab gitu setiap doa tuh malu-mahun gak nyampe-nyampe udah umur dua sebulan hal yang sama gak nyampe-nyampe tapi gila pas udah udah settle gitu ya udah benerin lah mindset segala macem perasaan jiwa segala macem itu benerin jadi kok baru doa udah udah bisa dijawab satu jam, tiga jam, tiga hari, satu hari bahkan hal yang bener hal yang gak aku pikir itu bisa aku dapetin karena mungkin aku dulu mikirnya gini kalau Tuhan gak kasih apa-apa juga gak pernah kasih Tuhan gitu loh gitu dan ternyata dan ketika hal itu dibenarkan oleh Tuhan berkat itu malah terus jadi bahkan kita gak mentah pun Tuhan tahu gitu loh dan dari orang manapun kita gak tahu gitu loh karena aku tuh gak pernah pikiran bakal terima berkat karena kan aku pikir aku mau nyorang yang berkati gitu aku gak mau tanganku dibawah waktu itu kan kira-kira sombong kan baik-baik buat ngasih lah dan memang udah kulah jalan sekarang tapi dengan motivasi bukan ngelain Tuhan gitu loh waktu itu cuman karena asian teman segala macem gitu ya berhati aja dan sekarang tuh sekarang kursi dibalik gitu kayak maksudnya dulu aku harus tenja keras segala macem untuk mendapetin hal yang yang keseberapa gitu sekarang tanpa usaha pun bisa didapatkan hanya dengan berdoa gitu loh jadi ya mungkin ada beberapa kayak aku juga gitu merasa ya Tuhan itu maupun kita berbuat tau usaha maupun enggak kita tetap Tuhan sayang lah ya memang bener Tuhan Tuhan sayang tapi gini loh ketika kapasitas kita belum diupgrade Tuhan juga mau ngasih berkatnya gimana caranya gitu loh mungkin kalau aku ngasih berkatnya sekarang aku aduh bisa makin kacau lagi gitu loh bisa aku buat tau usaha berapa banyak gitu loh gitu terus apalagi ya paling ya paling secukup mungkin baru sih itu kalian siap share saat yang pergi ke gugura ke liat apa ya nanya baru pasti penasaran ya oh iya jadi mungkin detailnya kali ya disana itu ada penjaganya namanya babi owok babi owok dia tuh punya solo botongkat gitu kayaknya ilmu disitu semua sih tongkat komando tongkat komando tongkat komando ya cuman apa aku cincin mata rai sih jadi disana gue tongkat dia selalu bilang kamu kalo gak percaya aku bisa bukain aku mau dong kan gak percaya lah cuman kemudian Tuhan izinkan itu udah mau dibukakan dia udah begini udah dirimu banget sorry udah begini terus dia tiba-tiba dia nginget eh sebelum saya buka dia bilang gini ee kamu harus minta tanda tangan tuan dulu kamu yang berbicara dengan kamu itu manusia atau manusia manusia setengah-setengah manusia-manusia ya tau apa-apa atau asla mungkin bisa ya mungkin bisa mungkin bisa mungkin bisa asla asla proyek cairah eh kok cipu punya bernama jadi gak tau soalnya iya belum dia baru baru ancang-ancang tiba-tiba dia nginget eh sebentar sebelum saya bilang kamu ntar tangan orang tua kamu dulu saya tanya buat apa emang saya mau ngelamat kerjaan dia bilang iya soalnya saya pernah bukain saya udah sering bukain orang sampe suatu kejadian tuh jadi dia jelasin dulu oke kamu dibukain dia jelasin ini secara seretnya begini nanti kamu kalo ditutup lagi bisa tapi saya gak tutup 100% karena memang berasanya begitu jadi kalo misalnya kita bukain kita bisa chatan ya bisa ngobrol itu itu lagi bisa bisa tutupan 100% jadi kadang-kadang aku bisa diam terus jadi komandan terus 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 buat apa kan karena karena krok itu sempet ada satu kejadian dia bilang dia bukain satu anak cewek ditutupnya sampe berhasil 60% doang 60% jadi tuh di rumah dia sering ketawa sendiri sering awal sendiri doang dia datengin lah itu kuburan ngomel jadi sejak aja dia bilang saya mau bukain gak usah bayar tapi kamu ijin dulu dulu gitu cuma kan aku tau gak bakal boleh sama apa kan jadi yaudah gak jadi dimpain gitu itu ada lagi teman gue liat teman gue liat oh banyak ada yang liat tuyul ada yang liat putih lana ada yang liat tinurowok disana tuh ha? terlaku lah langsung tabur tapi aku disini sendiri di sini kan aku gak ada apa jadi jadi tuh kan kuburan tau ya kita disuruh duduk di kuburan orang terus ngapain? terus nanti disuruh diri jam berapa 15 mali kamu diri kamu duduk lagi serius mungkin ada ritualnya kali ya aturannya begitu aturannya begitu yang tiga temannya itu gak dibukain udah bisa liat langsung bisa liat langsung oh gak dibukain bisa liat langsung kok bisa sih? padahal di orang bukan indigo gak tau ya kok gak tau nih mas karena mereka selamanya gak perangli ya jadi kita tuh berkumpulan orang yang gak gak percaya gitu loh iya jadi kan iya jadi kan on the spot baru mereka bisa liat kan? iya sebelumnya mereka gak bisa kan? gak bisa oh padahal di angkat hubungan ya? ini pengenangnya gak bewa kenyangnya mungkin selamanya bisa liat sampai sekarang mereka? enggak kalau yang gak dibukakan kayaknya enggak sih cuma disana aja disana aja berarti kuat lumayan sih ayo yang mau liat kalau gitu kita invasi kesana sih hehehe ngelkor yang mau liat gimana? gini ngelkor itu ya jarang kemurahan itu kalian gak pedih gini dia kok ikut sih kita titipin kita titipin dia gak minta cuma biasanya tanah kemurahannya berarti bergunain buku bergunaan 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 buku ini kan yang terakhir tadi ada bilang misalkan dulu ada doa terus gak dijawab terus sekarang doa dijawab itu apakah mintanya hal yang sama atau minta hal yang sudah hal yang sama hal yang sama udah dengan pedewa setiap kemurahan itu berbeda pemahaman yang berbeda ya pemahaman berbeda pemahaman berbeda betul ya bener ya bener jadi kapasitasnya di upgrade dulu lah karena kan Tuhan masih banyak kalau kantongnya cuma satu oke dan kita sementara itu akan satu udah sungguh-sungguh Tuhan mana berbeda Tuhan berbeda gitu sedangkan harusnya kita sendiri yang mengubah dulu masih kita gitu haleluya kalau kamu bilang doa Tuhan jawab kamu kok tahu Tuhan jawab yang melalui Tuhan bilang dengar atau tidak banyak saran sih contohnya contoh ada kontor dalam hati jadi sekarang harusnya selalu 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 sampai ke roh kudus setiap hari ke doa biarlah hari ini roh kudus yang tuntun harus kemana siapa harus ketemuin apa yang harus lakukan apa yang harus dibicarakan selalu dan selalu ada aja gitu kayak misalnya hari ini gak ada pikiran buat dateng kesini seberi hari ini cuma dia dua pertama kali ya dateng ya wah amazed buat sahabat gitu eh dateng untuk lu yaudah gitu jadi ikutin tunturan roh kudus aja sih karena begitu gitu sekarang kalau ditanya lagi DP bagaimana wah bagus nomor satu jadi gak jadi ngijat DP ya enggak lah kan mau lu juga ya ada jadi memang ada indigo juga di leher di leher lu manisat gak? enggak lah oh enggak dia mau nanya ketemu yang malu juga enggak enggak tapi di lobit kan udah lama udah lama jadi masih SMP tapi baru turun dari kemarin 8 tahun mungkin ya 8 tahunnya baru sekarang baru turun sekarang ya baru turun sekarang ya banyak-banyak merubah loh iya ini susun dulu gimana ini? dulu sombongnya lantiannya kakak tulip aja kakak gampang gila ih si Jason gak parah jadi di GP dia gak kenal waktu itu iya sebenernya tau cuma kira ini apaan sih di cincin kok parah 6 tahun carak kalau dia observasi last track kira kira ya iya tsk kamu malah dari kecil ya ok tapi kan aku lihat yang di lantai tuju, pintar-pintar dulu, aja tinggalnya nanti ya iya lu nih, ngomong amat ini anak, anakku ngomong-ngomong amat nih, sejak waktu keberlu, jauh berubah waaay iya gitu, ada di luar tenang mulu sih, jenis ngomongnya gue gini, kok ya anakku, gue bisa dia bertambahin, gue tawarin duit Jason, ayo kita bertambahkan duit eh dia mau lu katunya? enggak, enggak mau enggak mau, enggak mau enggak mau katanya, iya lah enggak kasih duit mama juga, Jason ayo kita bertengahin ke atianisman, entah mama kasih duit buat jajan oh, maka kasih iya katanya, udah sampe ke atianisman terus, eh tapi pulang-pulang, eh anak lu mau dikasih duit baru beriak iya, tapi sampe heran lu, sampe pulang rumah, iya ga minta duit lu iya ga minta tuh duitnya baru sekarang iya iya, karena memang kan digerakkan Tuhan, jadi gak mau dikira cuma sekarang sih, pasti sih sekarang mau ngasih lagi sekarang mau tagi lagi, itu traktir kita kenang dia berkati banyak, gak perlu dikasih mamanya ameen itu sih paling mungkin ada yang mau tanya mungkin? Rika nanti Rika tanya gak bisa tidur nih atau mau nomornya mau raman-raman rayaannya iya karena, oke akhirnya apa yang mau buat kamu bertahal ada yang turunan? itu sih, pas diri duain sih kan ngerasa, oh, yang dulu itu bener dan sekarang di duain tuh, waktu masih gak kerja tuh, rohani tuh udah menggubu-gubu jadi, aku tuh jemputin gereja temen kan kayak sihiran gitu loh, kita kepikiran iya jadi pas-pas biarpin kan udah ngerasa wah udah berubahlah hidup jadi aku ajak temen-temen yang masih sesat gitu ya masih ngilang gitu aku ajak gereja karena dia kalo gitu gak digitu gak gereja kan aku jemput ada yang di pori, sering gitu gitu jemput gereja di GP Tengamin sana jadi, aku waktu itu udah ibadah dua kali pertama di GP sore sama mereka wah disitu waktu petang kali harus di duain itu gak tau kenapa kita lagi makan jadi aku bersaksi dan akhirnya mereka semua diem biasanya mereka tuh kalo ngomong gitu kayak kayak gitu oh mungkin pelan lu muda gitu gitu-gitu gitu-gitu gitu mereka semua diem dan bahkan ada yang sampe nangis ada yang sampe nangis oh iya kenapa nih orang karena gak ngomongin apa-apa gitu cuma bersaksi doang kayak eh eh lu tau gak sih ada Tuhan itu benar sayang gitu loh itu karena kan waktu di doa itu dibilang Tuhan bilang gini kaku bukan kapal yang setia walaupun kamu dateng ke dalam tanah kamu harus aku angkat gitu loh gitu gitu mereka tuh tersentuh juga sampe akhirnya satu-satu terus aku tapi disana kan masih pemahaman masih kurang ya jadi aku coba kaksa penipuan sendiri waktu itu akhirnya semuanya semuanya langsung dateng tapi dengerin kotba lagi dikasih tau untuk menjangkau itu penurut perlu ada yang namanya seninya kan ada caranya gitu nah dikasih katanya kan jemput satu-satu dulu makanya waktu itu datengnya dikit dulu mako baru yang ini gitu itu itu satu-satu juga yang masukin tadi kan dan dia nanya Tuhan gimana masanya ya begitu dikasih hikmat aja sih kayaknya dikasih hikmat aja kayaknya dikasih hikmat aja kayaknya oh masuk gini baru? baru masuk itu 3 bulan 3 bulan gitu lu kok gabung sekarang tergabung di GFK oh gabung gabung iya makasih iya makasih iya itu kan yang jomblo 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 gila iya karena di jomblo dulu orangnya itu yang aku tuh orangnya perhitungan banget dulu jb kalo bisa orang baik aku bisa lebih baik oh iya serius kalo orang sehat iya guluh banget sih ga jahat juga cuma jadi guluh banget gitu kayak misalnya sekarang nih kalo sekarang gue masih kaya dulu aku mungkin mau bersaksi begini untungnya buat aku apa aku tuh gitu-gitu ga penting buat aku apa cuma kan sekarang udah dibahakan kan jadi mau bersaksi disini mau di mau sama kota orang lau juga ga peduli yang penting kita mulai kan sama Tuhan amin dikasih sama dia samanya iya dong 17-18 12-12 22-22 cara apa tuh? cara-cara ini berubah mindsetnya gitu asik tuh likas sama Indah tuh belum, belum saya dikasih nomornya tenang aja ya oke udah, thank you so much